Halo, Kak Cantik, ketemu lagi di Renata Skloset. Oke, Kak, seperti biasa ya, aku akan review dan patah suruh setiap episode. Silahkan, Kakak-kakak, kalau ada yang suka di screenshot, kemudian chat ke toko melalui WA di nomor 0817x277, ya. Kita pengirimannya dari Bandung semuanya. Kita lanjut aja ya, yang pertama, ini tas pre-love ya, Kak, ya. Tapi, untuk hari ini, ya ampun, ya ampun, ya ampun, Elvinya cantik-cantik banget, ya. Ini video khusus pecinta Elvinya, atau yang lagi mau nambahin koleksi Elvinya, ya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, ya, aku jarang-jarang dapet ransel, ya. Atau tepatnya aku ngambil selek ransel, ya, Kak, ya. Tapi ini super duper keren pake banget, ini. Ini aku punya ransel Elvinya, Kak, ya. Keren banget, semuanya kulit sudah hijau-hijau, fascheta sudah hijau, dan kulit ini, kulit kayu-kayunya sudah matang, cantik, sempurna, tuh, kan. Ya, kita ukur dulu, ya, Kak. Ini ukurannya lumayan besar. Hari ini aku akan ada dua ransel, tapi yang satunya lagi agak lebih kecil dari ini, ya. Ini enak banget buat laptop, masih bisa banget. Ini saiznya di 30, kemudian lebar ke belakangnya di sekitar 12, ya, Kak. Kemudian tinggi ke atas itu di sekitar 38 sampai 39, ya. Tuh, seperti ini. Ini ransel hari ini ransel serut, kalau gak suka, langsung aja di chat ke-toko, ya. Ini, Kak, dia ada dua pocket, seperti ini. Ya, yang satu pocket, dia gak ada pocket tambahan di sini, cuma satu pocket aja. Yang ini ada satu pocket tambahan di sini. Kulitnya udah matang banget, cantik banget, ya, Kak, ya. Kemudian semua gantungan, kunci, tarikan-tarikan zipper, semuanya sudah LV-LV. Ini LV yang vintage, ya, Kak, ya. Nih, bagian sini semuanya masih cantik. Kulitnya tuh lentur, ya, Kak, ya. Kulitnya matang, lentur. Cakeet banget, ya, ampun, ya, ampun. Terus, aku suka dia karena dia handlenya ini, Kak, yang buat backpack-nya ini dia dari webbing, ya. Jadi gak melorot-melorot, nih. Webbing tebal, ya, Kak, ya. Dan juga agak lebar, dia sekitar 4 sampai 5 cm, ya. Ini tebal banget, Kak, ya. Webbingnya bisa kakak adjust, ya. Webbingnya bisa kakak adjust. Dan ini, tuh, setebal itu. Ya, setebal itu, ya, Kak, saya. Kemudian dia bisa ketenteng seperti ini. Di sini sudah Louis Vuitton Paris. Lihat jahitannya besar-besar. Keren banget, tuh. Jahitannya besar-besar dan mantap-mantap. Louis Vuitton-nya, lihat. L-nya udah pendek, O-nya udah bulat sempurna. Keren banget, ya. Dan tulisannya masih jelas. Tipis dalam. Keren, ya. Tuh. Ya, jahitannya cantik banget, tuh, ya. Tuh. Kalau di situ kayak agak muda, ya, warna kulitnya. Tapi kalau langsung mah enggak, Kak. Lebih tua, ya. Tuh. Jahitan keren semua. Jahitan keren semua. Ini tuh lentur, Kak. Tuh, ya ampun. Geren banget. Aku jarang-jarang soalnya dapet Elvie. Ya, ini rapi. Tuh, Kak, lihat. Elvie-nya rapi. Ya, Kak, ya. Ini. Kemudian ini kita bukaannya dia begini, Kak. Nih, ya. Di sini, Elvie. Di sini, sampai sini, ya. Semuanya sudah oke. Kemudian ini dibukanya seperti ini, ya. Ini yang udah dibuka bolak-balik aja masih cakep banget, ya. Ini ada kotor sedikit, nih. Kotor doang, ya, Kak, ya. Di kulit itu mah gampang dibersihin aja, tuh. Ya, dalamnya kanvas, super tebal. Kulit masih aman banget, ya. Kulit masih aman. Kemudian bibir tas, lihat, masih cakep banget. Aman, nggak ada yang kikis, ya, Kak, ya. Ini, ya, tarikannya sudah kulit. Nih, sudah kulit bawaan Elvie. Kemudian di sini, lihat, tuh. Ini diikat sama besi-besi semuanya sudah lebih fitong, ya. Keren banget, ya. Kita buka dulu. Ya, ini kulit mateng banget, Kak. Kulitnya mateng banget. Dia kulit, ya, yang seperti ini. Belakangnya langsung kulit balik. Tapi, lihat, udah lelah juga dia tetap aja masih bagus. Tuh, masih mantep. Nggak ada yang krek sama sekali, ya. Kita masuk ke bagian dalam. Kita masuk ke bagian dalam, Kak. Ini bersih banget, ya. Satu kompatmen utama. Dalemnya pakai kansas seperti ini, super tebal. Ini cincin-cincinnya aman. Semuanya masih melekat, ya, Kak, ya. Satu kompatmen utama aja. Dia nggak ada poket-poket gitu, ya, Kak, ya. Nggak ada poket-poket. Di sebelah belakang, dia ada kret. Lihat, kretnya cantik. Super cantik, ya. Louis Vuitton Paris Made in France. Di sini double stitching. Sudah cakep banget. Ya, Kak, ya. Kemudian nomor serinya ada lengkap di sebelah sininya. Ya, nomor serinya ada di sebelah sininya. Kakak bisa lihat kulitnya selentur itu, ya. Dan tasnya secantik itu. Tuh, ini aku serut lagi. Ya, nih. Aku serut lagi. Nih, ya. Ih, cakep banget, Kak, Shay. Tuh, cakep banget. Dia besar, ya, Kak, ya. Ini kasih aku di 1 juta seratus. Keren banget, nih. Kulitnya mantep. Bagus banget, tuh. Lihat. Selentur itu. Selentur itu. Ya, oke. 1 juta seratus. Gede, ya, Kak. Bisa dibutuhkan tempat laptop. Keren banget, ya. Nah, berikutnya aku punya lagi, ya. Nih, aku punya lagi. Ini juga, apa namanya, ransel LV. Cuman, dia lebih besar, ya. Tadi kan agak panjang, ya. Agak tinggi, ya. Ini kita ukur dulu. Ini juga sama ranselnya ransel serut, ya, Kak. Ini size-nya di 26. Lebarnya ke belakang, tuh, di 11. Kemudian tinggi ke atasnya di sekitar 28. Ya, 28. Ini juga sama. Nah, ada yang pun kulitnya cakep banget. Bagus, ya. Kemudian di sebelah sini udah mateng. Semuanya udah mateng, lah. Kulitnya udah mateng, ya. Nah, di bagian ini, ya, Kak. Ini kulit asli, ya, Kak. Dua-duanya, ya, Kak, ya. Sudah menyerap air. Nah, kemudian ini dia. Handlenya dia kulit, Kak. Uh, mantep, kan. Handlenya kulit, ya. Fetter-fetter masih aman. Ini bisa, Kak, adjust juga. Jahitannya, Kak, boleh lihat. Uh, keren banget, ya. Kemudian di bagian sini bisa ngintip kita. Ini Louis Vuitton Paris, Make in France. Ini juga sama, Kak. L-nya pendek, O-nya bulat, ya. Tipis, dalam, ya. Jahitan-jahitan, tuh, ya. Di sebelah sini kulitnya lebih matang, ya, Kak, ya. Tuh, lihat. Tapi cakepnya minta ampun. Jahitannya, Kak, ya, ampun, ya. Fetter-fetter masih aman. Kaitan-kaitan sini masih aman. Tuh, ya. Kulitnya, tuh. Kulitnya cakep banget, ya. Bagian depan dia ada satu paket berzipper. Zippernya udah kulit, ya, Kak, ya. Kemudian dia di bagian sini, Kak, dia dalamnya sweat. Ya, yang ini mah dalamnya sweat, ya. Dalamnya sweat, ya. Ini cel-cel-cel-cabai rawit, Kak. Kita buka, ya. Kita buka seperti ini. Lihat, cahitannya di sini udah sering banget dipakai. Tapi lihat, masih bagus banget. Nggak ada yang krek sama sekali, Kak, Shay. Aduh, ya ampun. Ini ada stoppernya, ya. Model ini ada stoppernya mungkin karena dia kecil, ya. Ada stoppernya. Kemudian kulitnya masih bagus bawaan LV. Kemudian dalamnya, ya, Kak. Dalamnya ini, ya. Satu kompatmen utama. Nah, ini mah dia ada satu poket berzipper, ya, Kak, ya. Ini ada satu poket. Eh, satu poket tidak berzipper, ya. Dalamnya semua sweat bersih, saudara-saudara, ya. Bersih, tuh. Kelihatan nggak bersihnya? Nih, bersih, ya. Aduh, aku udah pake lampu. Tetepnya nggak kelihatan. Susah ya ngambilnya, ya. Nah, kemudian, nih, ya, Kak, jahitan-jahitan dalam. Lihat bersih, bagus banget, rapi banget, ya, Kak, ya. Ring-ring yang di sini, yang mengikat tali-talinya ini, ya. Tali kulitnya itu juga masih oke banget, ya. Ini keritnya masih cantik, lihat. Jelas banget semuanya yang kedua-dua ini semua jelas, ya. Louis Vuitton Paris made in France. Keren banget, ya. Nih, ya. Tuh, nomor serinya sudah tembus. Ini seri SP. Wow, kecil-kecil cabai rawit udah aku bilang, nih, ya. Yang ini, Kak, kasih aku di harga Rp1.100.000 juga, ya. Kecil-kecil cabai rawit Rp1.100.000 juga, kalian berarti. Ya, samain aja lah sama yang gede, nggak apa-apa lah, ya. Rp1.100.000 aja. Oke, cakep banget ini, Kak. Jarang aku dapet Ransel LV, ya. Jadi, kalau Kak suka, cepetan, ya. Kemudian berikutnya ini, Kak, si cantik palas, nih. Si cantik palas, ya, tuh. Ya, ini ada si cantik palas. Dalamnya dia biasanya ada yang berwarna-warna gitu, Kak. Nah, yang ini warnanya warna, apa namanya, nih, Kak? Warna burgundi, ya. Burgundi merah-merah gitu, ya. Nah, ini tuh, Kak, size-nya di 37. Tinggi ke atasnya di sekitar 25. Lebar ke belakang kita lebarkan dulu, ya. Ini di sekitar 12, ya. Kaki-kaki lengkap, ya. Kaki-kakinya lengkap, kulit-kulitnya bagus. Ya, kalau LV mah kulitnya luar biasa, Kak, tuh. Kalau sampai kulitnya LV, si faceta ini sampai bocor, ya, ujung-ujungnya. Itu berarti memang dia sudah lelah banget atau pemakai sebelumnya jorok, ya. Tapi ini mah pada bagus, nih, Kak, nih. Tuh, ya. Kaki-kakinya semua sudah LV, ya. Ada empat. Di sini jahitannya tepat di tengah-tengah sini, ya. Ini mah memang nggak ada, nggak ada, apa namanya, nggak ada kaki, ya, Kak, ya. Nih, jahitannya masih bagus di sini. Yang kecil ini sudah Louis Vuitton. Di sini sudah Louis Vuitton, jahitan, Kak, bisa lihat sendiri. Kulitnya sudah matang, cantik banget. Ini kulitnya lentur. Ya, kayak lentur punya. Dia double zipper, ya. Sudah dah Louis Vuitton semuanya. Ya, fetter-fetter masih aman. Ya, kulitnya aduh ya, ampun, cantik banget. Kulitnya cantik banget. Ini matang sempurna, ya. Matang sempurna, nggak kematengan. Bagian depan, oh, deh. Aku keluarin dulu isinya. Aku ngisi pake bantel, Kak. Jadi agak gembung, ya. Nih, ya, Kak, ya. Bagian depan begini, ya. Satu kompatmen aja, ya, Kak, ya. Terus di bagian sini dia emboss Louis Vuitton Paris, ya. Kemudian dalamnya dia innernya pake, ini ya, Kak, pake bludru gitu, ya, Kak. Keren banget, warna burgundi. Ya, di bagian sini juga. Bagian depan dan belakang dia ada kancing magnet. Nih, ada magnet tanamnya, ya. Ada magnet tanam. Kemudian, dia dilengkapi dengan tali panjang. Jadi, Kakak, selain bisa angkat tenteng manja, dia juga bisa angkat shoulder, ya. Kalau untuk di sling, di crossbody sih kayaknya agak pendek, ya. Ini ya, nggak bisa, ya, Kak, ya. Tuh, tapi lihat. Nih, ya. Ini sudah bawa Louis Vuitton. Kemudian dia, lihat, nih. Ya, sudah bunga satu. Nih, ininya udah pake besi, ya. Udah pake besi. Ini udah bunga satu. Ini udah cantik. Aduh-duh-duh-duh. Ya, Kak, aduh-duh-duh-duh-duh. Nih, satu komponen utama, ya. Dia pake, ini, lihat. Super tebal. Satu komponen utama. Ada dua pocket. Ada satu pocket tanpa zipper di bagian depan. Bagian belakang ada dua pocket tanpa zipper, ya. Innernya masih aman. Nggak ada robek, nggak ada bocor. Tuh, ya. Innernya masih aman. Nggak ada robek, nggak ada bocor. Kemudian di bagian sini, keritanya juga cantik. Kakak bisa lihat, ya. Louis Vuitton Paris made in France. Ini, lihat, tebel. Ya, tebel-tebel. Dan bagus, ininya. Apa namanya? Jahitannya, ya. Dan ini embosannya juga tipis, tapi masuk ke dalam. Masuk banget ke dalam, ya. Ada dua pocket tanpa zipper di sebelah sini. Kemudian... Aku cari nomor serinya dulu, ya, Kak, ya. Nomor serinya ada, nih. Nomor seri yang ini, Mat. Tembus. Mana, nih, nomor serinya? Bentar, ya, Shay. Ini kalau LV, ya. PR, deh. Cari nomor serinya, sebel. Ini SP, ya. Seri SP ini udah tembus di tahun 2008. Uh, keren banget, ya. Ampun, ya. Ampun, ya. Palas. Kondisi masih oke banget, ya, Kak, ya. Ini kasih aku di harga Rp 950.000, aja. Rp 950.000, aja, palasnya, ya. Oke, berikutnya, yang terakhir aku punya Montek ukuran size-nya yang medium, lah. Medium, ini bukan yang besar, bukannya kecil, ya. Ini size medium, ya. Apa namanya, nih? Montek. Ya, Kak. Ini juga kok. Nah, lihat di tengah, mungkin. Nih, seperti ini modelnya. Dia agak melambung. Agak melambung. Ini seperti ini, ya. Aku ngisinya nggak bener, nih. Ya, seperti itu. Lengkap dengan mainannya. Ya, lengkap dengan mainannya. Louis Vuitton Paris, lihat tulisannya, cakep banget. Dan kulitnya matang. Ini mainannya bukan sekedar mainan, isinya kunci. Ya, isinya adalah kunci. Ya, Kak. Kita ukur dulu size-nya. Ini size-nya, ya, Kak. Aku ukur tapak, ya, Kak. Aku ukur tapak. Ini size-nya di 32. Kalau dilebarin, itu sampai 36. Kemudian, lebar ke belahannya sekitar 9,5-10. Tingginya di sekitar 22,5. Ya, seperti itu. Kulitnya juga sama, lentur, ya. Ya ampun, hari ini, ya. Keren banget, ya. Ini, semuanya sudah Louis Vuitton. Louis Vuitton. Jaitan masih aman banget. Ya, Jaitan masih aman banget. Bagian sini. Ya, kulit sudah matang sempurna. Ya, Kak. Tuh. Ya. Ini, bagian sini. Ya, kulitnya ada bagus. Di sini sudah LV, LV. Kesini kaki lengkap ada 4. LV, 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 ya. Kemudian kakinya ada 4. Semuanya sudah embos Louis Vuitton. Di bagian sini, pas di Louis Vuitton-nya. Ya, titiknya persis. Jadi simetris, ya, Kak, ya. Bagian sini, lihat. Ini bunganya. Ini bunganya. Sudah simetris, ya, Kak, ya. Sudah simetris, kawan-kawan. Bagian sini juga, lihat nih. Nih, ya. Terusan bunganya ini. Nih, di sini. Di sini melati bulat. Di sini melati bulat. Jadi, dia sudah cantik, ya, Kak, ya. Sudah simetris banget. Kulit-kulit masih aman banget. Fetter-fetter masih oke. Ya, dia ada kancing seperti ini. Anti-maling. Ya, Kak, ya. Kemudian di dalamnya, lihat 2 kompatmen. Ya, 2 kompatmen. Dalamnya, innernya semuanya blue-drew tebal. Ya, blue-drew tebal. Bagian depan ada 2 pocket tanpa zipper. Bagian belakang ada 1 pocket tanpa zipper juga. Ya, Kak. Di bagian tengah dia ada 1 pocket berzipper. Ada 1 pocket berzipper. Nah, nanti aku beresin, ya, kayaknya ini, ya. Ntar aku buka, nih. Kemaranya nggak bisa dibuka. Ya, Kak. Nah, ini 1 pocket tanpa zipper. Ya, Kak. Di sini sudah Louis Vuitton Paris Made in France. Ya, Kak. Kemudian nomor serinya ada di sebelah sini. Ya, Kak. Cakep banget. Di bagian kantong ada nomor serinya. Kemudian dia lengkap dengan tali panjang. Nih, Kak. Aku kasih tau, ya. Tali panjangnya Montek itu, yang bagus itu sebenarnya, ya. Yang sudah 1 bunga. Satu. Kemudian dia itu, Kak. Dari ujungnya dia agak mau ngecil. Di bagian tengah dia agak mau besar, tapi tetap 1 bunga. Tuh, lihat. Udah cantik, ya. Jadi, sudah seperti ini, ya, Kak. Cakep banget. Ini cakep banget sih Montek. Ya, kasih aku di harga Rp830.000 aja. Rp830.000 cantik banget sih Monteknya, ya. Ukurannya, ukuran medium, ya. Oke, Kak. Itu aja, ya. Sudah aku review semuanya. Ada empat tas LV. Keren-keren banget, ya, Kak. Kok kakak suka langsung aja di screenshot, kemudian chat ke toko melalui WID nomor 08-177-277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung, ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.